Pak Jumi, oh iya, Mbak, Sam, saman duwi, aku kan marita ke Hongkong terus mulai, maring ini warna bibut dalam aneh, di rumah setahun kira-kira yang, dan dadaku itu bedo, nolosak, gila namun uang. Saman tahun piro sesuai paspor? Hmm, kat ini anu sesuai paspor? Nggak, sesuai paspor saman tahun berapa? Sesuai paspor, tahunnya bodo, tanggal lahir, karunama. Oh, yang beda tanggal lahir, berarti kelahiran tahun piro? Lapan, empat. Lapan, empat. Kembali ke majikan sendiri, atau cari majikan baru? Lalu, lapan, empat. Sampai mau proses ke Hongkong, sudah dapat majikan, kembali ke mantan majikan, atau proses awal? Awal, mau cari lagi. Mau cari lagi? Iya. Oke, kalau mau cari lagi, Saman kasih biodata ke saya, kayak gitu ya. Jadi PT-nya itu harus ada kerjasama sama kita, kayak gitu Mbak E, nanti baru sampean bisa dibantu untuk proses. Sampean di Hongkong berapa lama Mbak E? Sampean di Hongkong berapa lama Mbak E? Saya terakhir ini, 5 tahun, 2 kontrak itu, 3 kontrak itu lah. 3 kontrak ya, 6 tahun toh Mbak. Sampean ya, Sampean di Hongkong ramai ituялah ya. Sampean di Hongkong... Sampean, se einspennah di orang nonetheless. Sampean di Hongkong total berapa lama? terakhir aku sebelum-sebelumnya Singapura Singapura berapa tahun Singapura 2 tahun Dubai 2 tahun juga rumah tangga semuanya iya rumah tangga semua terus sampai otot kawat balong usia mbak balong beton ingat nggak dulu di Singapura soalnya aku mau biodata sekalian biar aku nggak lupa ingat nggak nah ini mbak mbak harus kakekan beli drang tenang ini kakekan buit oke kalau gitu sampaian yang di Hongkong terakhir tiga kontrak itu berapa majikan tiga kontrak di Hongkong sing tiga kontrak itu satu satu majikan satu majikan lagi yuk oke yawes berarti satu majikan enam tahun finish apa nggak finish finish oke enam tahun itu sampai ya aneh anak-anak anak-anak sampean pertama kali ke Hongkong ingat nggak tahun berapa hai 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 aduh kalau toko KTP mbak bisa nggak wih iya yang empat bulan itu loh kan sampean pertama empat bulan terus enam tahun terus enam tahun gitu kan dua majikan toh iya 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 bahasa indonesia subscribernya dari Amerika mbak nanti kalau subscribernya enggak ngerti Boso Jowo diomeli aku kemarin dikomenin nah Mas yang nonton bukan hanya orang Jawa ada orang Amerika orang Papua oke 2016 sampai tahun berarti tahun 2022 22 hai 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 hasil jaga apa ini mbak eh anak umur jaga anak anak semua sing 6 tahun itu iya 6 tahun aja itu jaga anak umur 7 bulan sama satu setengah tahun oke berarti 7 month yang 7 bulan cowok cewek-cewek semua oh sama 1 tahun setengah ya cewek juga ya iya iya di daerah maonsan oke di rumah ada siapa aja ada inget enggak anak iya aku tahu ada anak selain anak ya siang sing sang dadai bubuk enggak ada bayi ada anjing enggak ada nggak ada oke siang dadai dadanya kerja enggak kerja semua oke berarti ini saman finish kontrak pulang Indonesia ya ya oke tinggi badan berapa 150 kotor kotor ya di biopaksoy berat badannya muda semuanya 200 Kilo 200 Kilo piro rongkintal 58 Oh cek semok aku mbak aku sudah telur aja semok-semok mbak enggak sampai enggak gampang ngantuk kurangkan makan sego manopo mangan hati ya Ojo makan duit ya Mbak mangan gurep status menikah rondo gadis rondo anak luruh menikah-menikah married anak berapa di Indonesia Hai umur Hai loh anak FDW kok lali toh 14 sama nah ini kalau sampai mau ke Hongkong lagi ini simple biodata kayak gini pasti ditanyain lomba Hai jadi sampai enggak boleh lupa-lupa gini ya ya ini memori sendiri kehidupan sendiri sampai laliki ketosoy Bang yang lancar yura suwila orang saman baru pulang kok gini biasanya ya kalau nyampe kalau kita mau kembali lagi ke Hongkong itu pertama kali kan pasti sampai interview sama majikan Hongkong kayak gitu kan nah interviewnya itu pertama kali sampai harus memperkenalkan diri walaupun sampai sudah pernah X kayak gitu kan jadi majikan pertama kali itu ingin sampai mengenalkan diri seperti biasa sejak Santa chai ngoki Uso Po ke gitu ya no kam nen umurnya bra ba ke gitu ya nukje cok jocpan og-yo lungo ko al-go al- negotiation moju yang enguato kok angin 속-yo you tao ok ok moju yang lukuh lugu ke한테 uka kau suoi ok moju yang lukuh hijye sabu-yo kuh sichien ga kau suoi Hai dong Mike ya sepon kamu moy kayak gitu ya terus ngohong oke ya Sinan dadai Sinan dadai vanko ngujung booke koti ngopo jake ngujur fan my song kembali anak bayi sopasi masong mbak Hai kencang eh kalau sing bayi-bayi yang pertama teka iku majikan kan mulai kerja ngobrol sayuran itu gitu yang ngecewansung terus dikasih terus ditaruh di kulkas Oh begono Oke oh puja cukup bibi lapong bibicong long lah kayak gitu ya Jadi yang yang sampai sebutkan skill kemampuan sampeyan itu apa jadi waktu interview itu yang sampai sebutkan jadi sampai harus fokus diingat-ingat lagi jangan panik kayak gitu ya tenang woi orang Hongkong juga manusia kayak gitu loh tapi kalau kita punya kemampuan punya keahlian bisa bahasa pasti sampai enggak lama dapat majikan kayak gitu loh saiki majikan segambreng mbak banyak majikan cuma sampeyan sendiri itu punya kemampuan nggak untuk mengeluarkan apa yang sudah sampai jadi experience pengalaman sampeyan kayak gitu loh ya terus gausah ngomong Singapura nggak usah ngomong ni kuwait kayak gitu sama ngomong yang di Hongkong aja ngohai lho saya ngohai Hongkong loknen yet go gucet juku jatko yuk ko bibi dong maya say ya say pun kamu moe ngopong bibi chong lang lah kayak gitu ya kamu jujui ya sepai bibi tome mui sipa sih ya kayak gitu ya terus ngosik jikantan cung kok song kantan cung kok song kayak ceng yui ceng baik kuat ceng soitan pange jautan jaujoy potong kan bisa kan sampean Hai Bik nah jika jolali mbak kalau sampai kepingin kembali ke Hongkong lagi jangan lupa karena itu selalu akan ditanyakan sama majikan jadi kemelesek pemut pem pemetong kayak gitu ya dompet itu jadi kamu bisa bikin sup apa aja kayak gitu ya Semen sebutkan Hong lopak Pak lopak baik kuat terus lampahan macotong kayak gitu ya Nah itu sampai sebutkan itu sampai pokoknya memorinya harus fokus lagi ke masa lalu mbak kalau enggak nanti Semen repot 140 Oh gitu ya supaya nanti apa supaya Semen cepet proses kalau ingin kembali lagi ke Hongkong kayak gitu loh data Semen apakah komplit kakak KTP akte buku nikah paspore masih hidup atau sudah mati Hai tinggal kayaknya satu tahun lagi kurang satu tahun lagi itu bisa dikejar itu jadi nanti mending renyo di Hongkong daripada di Endor karanya di Hongkong terus ya itu di Hongkong tuh terus apa apa namanya kalau habis ini itu judul nggak habis renyo boleh judul yang boleh eksteng boleh eksteng kalau eksteng tuh gimana kalau eksteng bisa kita bisa bantu nanti yang penting sampai hanya itu lho dapat majikan dulu Bagaimana cara kita bisa dapat majikan dari interview itu gitu loh Hai ya 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 kan ini ya masalahnya itu enggak sama enggak usah mikir kuih aku sih ngomong ikus gak usah mikir yang pikir itu sampein piye caranya sampai untuk majikan Oh ya man kan kan ngeliat video itu ya videonya CC itu ya ada yang ke-kesusan kata terus namanya Hai habis itu iya ini persis kayak yang saya alamin gitu loh Hai kira-kira nge-break yang penting sampai Niko juga gampang lalih mbak le gampang lalih enggak kakau anek repot golek kerja ngongkong lagi tuh channel pun tak konek kok YouTube yo 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 kakitah eh mbak sampein gitu ratu rawan kembali nanggung kakak makannya apa eh melar penandai yoke ytd tok naiki kerja kerasi is Hai sampai sekarang domesnya dimana toh malang dah Hai oh iya bahasanya malang-malangan malang megungan terindih tonggoku sampe aniki wong kediri kudu pinter-pinter kok Oh kandangan aku ngurah mbak terdekat SLG Gitu Wes Oke kalau saat kaget Oh ngontong sampai nggak ngelindur gini mbak ya kalau sampai mau proses pertama sampai siapkan dulu paspor Hongkong ID KTP Indonesia kakak akte terus buku nikah kayak gitu ya semuanya dibawa ke tempat tukang fotokopi sampean bilang untuk scan PDF kalau sampai enggak bisa ngomong nanti saya WA sekarang bilang scan PDF kayak gitu nanti masih pasti ngerti murah kombak enggak nyampe 10 hewuk kayak gitu ya Nah itu terus habis itu sampai bawa-bawa pulang lagi dokumennya soalnya kan aku harus melihat datanya sampai dulu jangan difoto harus di scan di tempat tukang fotokopi kayak gitu ya terus habis itu kita perlu foto sampean untuk biodata jadi sampai datang ke tempat studio foto kayak fotomex kayak gitu ya pakai kemeja celana hitam nanti contoh fotonya tak kirim ke sampean jangan lupa senyum boncis kayak gitu ya nah no make up no jilbab rambutnya di rambutnya diikat terus kukunya jangan panjang jangan pakai kutek kayak gitu ya karena kita ke Hong nah karena kita ke Hong karena kita ke Hong karena kita ke Hong karena kita ke Hong untuk kerja lagi kan jadi istilahnya kita kembali ke alam ke alami kayak gitu ya Nah itu terus kalau ada waktu sampean bisa ditulis pelan-pelan sampean bikin video perkenalan HP ini di jagrak utawa kenyekelne sodarane utawa bojowe utawa anae kayak gitu ya bikin video perkenalan nanti boleh tak kasih contoh kayak gitu ya jadi apa yang ada di dalam pikiran sampean-sampean itu sampean-sampekan makanya sampean harus fokus kayak gitu ya sinsan dadai nah ho ma ngokiu malati ngokamnen samsapa soy ngokit joven ngoyeo leonggo jayloi ko yika kau soy dong my sap se soy ngoye jen lehe Hongkong joye lehe lok nin jatko kucu juhi jiu gubibi chas soy eh maksaj ayah jiu gubibi chas ko yuk dong my you jat soy pun momoy kayak gitu ya ha 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 gam o jitau jo lehe lok tim hai san atau lok tim pun atau chat tim biasa dan sampean kita ngak tau ya sampean bangun jam berapa sampean sebutkan acara air gorelli saya bertemu saya Strandai Bagaimana? saya courses masanya saya si uang ngomong bibi chong long lah ngodong komomoy dong goya cewana kayak gitu ya kemaisong lehebeng singotemaisong lehe yuko dadai fongka ngomaisong wajik dong dadai ya cemaisong bilang kayak gitu karena anak bayi kan enggak boleh dibawa ke pasar Mbak maksudnya bukan enggak boleh ya banyak orang Hongkong itu enggak suka anaknya dibawa ke pasar nah karena kan masih terlalu kecil kayak gitu kan jadi sampein pasti juga itu ditanyakan sampein bisa ngomong kayak gitu loh kayak gitu ya kem ngosek jui kantan cunggok sung kantan itu kan simpel kayak gitu ya kantan cunggok sung haa jeng yu la jeng baik kata jeng saw yuk van ke jauh tan terus habis jauh choy potong ngosek kantan potong hai pak lopak hong lopak baik kuat kati lampahan maco kayak gitu ya terus habis itu pokoknya sampein sebutkan yang simpel satu dua atau tiga kayak gitu loh ya so my fan ke yu tong atau apa kayak gitu kan nah itu sampein juga sebutkan toce sin sang da da hai choi kin hai hong kong bye bye gitu aja video perkenalan dari sampein bisa fokus bisa pede mengucapkan dalam bentuk bahasa kantonis sampein enggak pakai lama itu sampein nanti dapat majikan kalau sudah ada majikan baru nanti saya akan merekomendasikan sampein untuk proses di PT kayak gitu jadi di situ sampein tenang-tenang saja di PT itu sampein sudah ada majikan jadi enggak perlu lama sekitar dua bulan sampein ke PT untuk proses PAP terus habis itu berangkat gitu baik Hai sampein boleh nunggu visa dirumah kayak gitu loh jadi nanti kalau bisa sudah turun sampein baru ke PT kayak gitu Hai nah prosesnya seperti itu Mbak ya kalau potongan nanti sampein harus tanya ke PT karena saya bukan pemilik PT saya juga bukan staff PT iya nung di Hongkong nggak ada potongan cuma bayarnya nanti kan sampai ya enggak sama cuma bayar potongan ke PT aja nanti kalau udah nyampe Hongkong biasanya kan potong gaji kayak gitu kan nah pot oh iya cuma di PT kalau di Hongkong kita nggak ada biaya pembebanan untuk sampean kayak gitu loh jadi biaya proses aja sampean yang dari Indonesia itu kan masuk PT kan begitu jadi berapa dan berapanya nanti sampai bisa tanya langsung ke PT tapi cuma PT bisa memproses sampean kalau sampai sudah ada data kayak KTP paspor terus habis tukar nah blablabla kalau siapa udah kirim ke saya baru saya kirim ke PT kan otomatis Pakin tolong dibantu proses kayak gitu kan nanti PT akan menghubungi sampean Mbak saya dapat nomor sampean dari Mbak Yuli kayak gitu kan katanya sampai mau proses ke Hongkong kayak gitu nah disitu baru sampean cerita sampean tentang biodatanya seperti apa terus sampean tanya juga saya potongan berapa Pak kayak gitu Mbak E ya jadi kalau saya hanya bisa membantu untuk mencarikan job sampean di Hongkong yang yang penting sampean harus super PD bahasa kantonisnya kaisi ujiknya gitu ya oke Mbak E nanti nanti penerbangan semua pasti ke pusat Mbak E kalau masalah proses UJK sama medikal itu bisa lewat malang kayak gitu cuma waktu penerbangan sampai harus tetap ke pusat nanti bisa biasanya nanti dipesankan kereta dari PT itu sampai untuk ke pusat kayak gitu yang namanya namanya sampean kan intinya kalau tinggal di PT kan pasti makan seadanya ala kadarnya kayak gitu kan jadi sampean kalau enggak nerimo ya sampean beli sendiri kayak gitu ya wis dibiasakan nggak usah komplain mengumplain menikmati aja lah masa proses kayak gitu ya nggak Oh ya Oh kayak gitu oke Mbak E paham ya oke mau atur suun sangat saya tunggu biodata sampean mudah-mudahan dalam rezeki ini sampean ke Hongkong lancar sukses pulang oke gitu ya oke makasih banyak Mbak suun yuk Assalamualaikum salam oke teman-teman ya Nah ini Mbak Nyaukan Cong katanya lagi tidur di telepon kayak gitu soalnya WA WA kayak gitu kan soalnya ini penjelasan panjang kali lebar ya jadi kalau saya enggak menjelaskan secara sedikit detail kayak gitu takutnya kita kayak baca koran kayak gitu jadi bagi siapapun teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia X Hongkong ya khususnya ataupun X Arab eh bukan X Arab ya X Singapur X Taiwan kayak gitu boleh cari job dulu kayak gitu kalau nggak mau kelamaan di PT syarat teman-teman harus bener-bener fase dalam bahasa kalau X Singapur ya fase dalam bahasa Inggris kalau X Hongkong paling tidak teman-teman harus bisa lah kayak sujikit tentang pengalaman yang sebelumnya di Hongkong kayak gitu ya terus kalau X Taiwan biasanya kan jaga Jumbo kayak gitu ya sebutkan jaga Jumbo itu biasanya mulai bangun sampai tidur lagi itu aktivitasnya apa dalam bentuk bahasa Mandarin bagi yang X Taiwan kayak gitu kalau kita bisa kasih uji ke secara baik dan benar tata bahasanya jadi teman-teman nggak pakai lama itu Insya Allah pasti dapat majikan kayak gitu ya dan kebanyakan majikan di Hongkong itu pasti ditanya aja dulu kamu bangun jam berapa aktivitasnya apa aja kayak gitu jadi daripada kita ditanya dari majikan mending di saat kita kai sujiki itu kita sebutkan di video kayak gitu ya terus masakan China karena di Hongkong mayoritas orang Hongkong itu suka dengan masakan jajinya kayak gitu jadi kita harus menyebutkan masak-masakan Cina yang kita bisa kayak gitu ya atau Western atau Indonesian food kayak gitu ya yang nesong kayak gitu ya patung ngoyok patung ngoyok itu adalah gadu-gadu eh patung ngoyok itu adalah rendang kayak gitu ya rendang itu sangat dikenal populer ya kalau di Hongkong jadi si tanah saya ngoto sejujik cung ya nesong ga patung ngoyok lah wongfan kayak gitu wongfan itu nasi kuning ya Nah itu orang sini suka gadu-gadu kayak gitu ya itu biasanya suka kayak gitu terus kaitong kayak gitu ya oke base gitu aja ya teman-teman yang ingin ke Hongkong mudah-mudahan diberi kemudahan kelancaran sukses lancar sampai finish kontrak semua sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video bye bye